Yo what's up brother Apa kabar lo semua Temen-temen di Jakarta Temen-temen di luar Indonesia Dan temen-temen di Sekarang di New York Apa kabar semua, kalo lo nonton video ini Berarti lo lagi nonton ada di Gorilla Rocks Channel sama Bebox Kapolet Well, kalo ngobrolin sama gue Pasti kita ngomongin tentang sneakers Oke Gue lagi Jalan Ya gatal aja sih Pengen belanja Adidas ya Ini NMD biasa Maksud gue NMD R2 Cuman gue suka sama colorwaynya Jadi Mungkin gue mau sedikit nge-review NMD ini Ini NMD nya tuh kayak gini Ini Cuman Maksudnya Maksudnya Bawahnya itu Busnya sama Dalamnya sama Ya Ini buatan Vietnam Tapi ada beberapa fakta yang unik Yang gue ngobrolin tentang NMD ini Waktu OJ yang keluar Itu NMD itu lumayan hype Tapi Di New York sendiri Kebanyakan sih Kebanyakan sih Pake NMD itu malah orang Asia Ada sih beberapa tapi orang Eropa ya Orang-orang Amerikan sendiri itu Nike Malah yang homeless Yang nongkrong-nongkrong Yang cuman Sorry Agak gembel-gembel Sepertinya Air Jordan Rata-rata pake Air Jordan Bener lah Gue gak tau Mungkin Jordan itu lebih punya Nilai history buat mereka ya Dibanding kayak NMD ini Jadi Harganya juga kalo disini sih gak mahal-mahal banget Ini sekitar Seratus Tiga puluh dolar ya Gak sampe dua jutaan Tapi kalo di Indonesia pasti harganya dua juta sekian lah Dua jutaan NMD itu paling banyak di Negara kita ya Di Indonesia ya Dipasungin gitu ya Sebenernya Lu gak bisa ngeliat kalo Kalo cuman dari gambar Sama dari foto Lu kan suka ngeliat di Instagram atau dimana Lu gak bisa ngeliat kalo cuman dari gambar Bagus gak nyetek Atau gak nyetek NMD itu cuman bisa dipegang Lu cuman bisa ngerasain busnya Karena yang hasil itu Busnya pasti empuk Yang fake itu udah pasti keras Bahannya Jadi tanya Karena gue pernah ngeliat Mungkin di video-video gue sebelumnya NMD itu mirip banget Kalo lu foto itu mirip banget Gak keliatan fake nya Tapi kalo Air Jordan Di fotonya aja Fake nya masih keliatan Tapi kalo NMD itu agak susah Kadang-kadang orang suka sotoy Wah fake lu Gak bisa lu ngomong gitu Lu masih pegang Akhirnya Yo what him �en What's up bud What's up bro I kinda maen lo udah lu aja kan? gak apa-apa udah lu kesini udah lu aja udah gua kesini aja ga ga lu kesini, lu bangun bangun enak enak nih gua nih udah minggir lu minggir hai gua agak deg-deg ganggup, gua masuk tv yipi youtube, udah lu kesini lu apaan nih bom? yo brother, nih ini temen gua ya kecacai dulu oh iya ada ya ternyata bang lu, kecacai aja buka cari ya bang? siangnya udah mana lu? apaan nih? wih bener light up, man light up, keren eh gorengan lu, gorengan lu what's up, what's up nih keliatan ga sih gapanya kalo gua liat dulu goreng lu what's up, what's up, what's up oh iya keliatan ga? keliatan ini temen gua ya ganteng ga? ganteng nih bulkski what's up dia udah lama tinggal di New York ini temen gua di New York lumayan lama lumayan lama dia juga pencinta sneakers tapi dia ga nga hypebeast ga ga hypebeast banget hip, hipster hipster hidяться gue tadi lagi ngobrolin NMD ya bener kan di New York itu rata-rata mereka ga jarang pake NMD dan pake NMD itu rata orang Asia rata-rata NMD orang Asia justru di New York itu justru di New York Orang lokal di sini lebih ke Nike, Adidas Tapi Adidas juga bukan AMD kan? Bukan AMD Lebih ke Superstar Terus sama kayak Air Jordan Ya gue liat homeless aja pakenya Air Jordan Sorry lagi, maaf nih Gembel-gembel yang di jalanan Jalanan pakenya Air Jordan Gembel pakenya Air Jordan disini By the way lo buat abis sih, penasaran Karena kan lo mau balik Bob Lo belanja, mau balik Gue balik, nanti gue balik Jadi gue boing oleh-oleh Bob Gue dari Flycourt tadi Ini buat gue nih Beneran, gue udah gana lo Buat lo, lo buka aja sendiri Serius lo? Serius, buka aja Pas banget nih gue lagi nge-vlog nih Sip, langsung Beneran lo Langsung Buka aja sendiri Terus repot-repet lo Lua lah Gimana? Goncos gue Wiiiiiii Gimana bro? Airmore Up Tempo 96 96 Kok lo tau ukuran kaki gue kan? Oh lo Kan minyam sepatu gue aja sih Kan gue minyam sepatu Lu.. Buat Lu tau nomor ukuran gue? Ini sih agak gede dikit sih Kok lo tau kan? Nebak aja Coba liat Eh.. Nebak aja Gue penasaran nih Ini kalorannya warna apa nih? Coba aja lo buka dong Wah si piret Wah gua Ya gue suka ada yang ini nih Ini yang Wah Asik Mantap kan bro Lu tau aja loh Brother Ini emang temen gue yang paling asik Ini serius buat gue kan? Buat lo Buat lo Karena muat gue lihat dong bro Jauh banget Wah Thank you, thank you man Baikin dulu Thank you bro Same Jarang-jarang Men Ini rajin gue main ke Amerika nih kalo gini Hahaha Sering-sering main ke New York lah Oke Ini Mungkin Sekalian ya Mungkin Brother Brother di Jakarta udah tau Ini Up Tempo Ini tahun 90 Sebenernya Tapi colorway yang ini gue suka banget Ini Scottie Pippen kan? Scottie Pippen Ini warnanya Cicago Bulls Cicago Bulls Cicago Bulls Cicago Bulls Cicago Bulls Dan kemarin waktu launching 2017 itu Gak sampe berapa menit udah sold out bro Serius lu? Yang warna gini Yang warna ini? Yang warna ini Yang warna ini Di New York? Di New York Sold out Ini berarti harganya spesial pasti nih Spesial Hahaha Gak pake telang ya Oke Hahaha Gue jujur gue suka banget yang warna ini Karena gue suka warna merah sama hitam ya Kayak lu udah tau gue gue kan warna merah hitam nih Pas banget sama Gorilla Rolls Oh ini ntar gue shot detail juga nih Jadi biar tau Gimana stitchingnya Terus Talinya Lechesnya semuanya Gimana-gimana Bagaimana bedain orinya sama Lu tau? Tau Gimana ini? Gimana ini? Jadi kita ambil boxnya nih Box Jadi Gimana bedain orinya? Orinya tuh bisa lu lu lihat Orinya lu beli di flight club Orinya beli di flight club Pasti Pasti Lu cocokin Sama Bob Barcode tuh dipikir sih Iya Ini apa sih? Barcode Oh kode ini Kodenya 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 Luka sama 6826 6826 6826 Oh iya nggak soalnya kalo yang bajakan-bajakan gitu Dia suka asal nih gini aja nih Suka asal Suka asal tempel-tempel aja Nanti lu barcode Pake kayak aplikasi gitu Keluarnya Trit Uptempo Uptempo terus Tapi ngonanya lain Oh gitu Terus Oh ini kodenya ya Kodenya 600 itu ya Iya Oh jadi gitu berat Jadi lu mesti pastiin disini Barcode disini sama disini Ini sama Soalnya kadang-kadang kalo bajakan Ketika lu gini Set Memang uptempo Tapi Calroy-nya beda Ini adalah Calroy yang Warna yang gini Betul betul Terus selainnya tuh kalo di bodinya gini Terus rilisnya ada Rilis date-nya Oh ada rilis date-nya Iya Ini ya 20 Januari 2017 Iya Oh ini ada tanggal rilisnya disini Terus Air-nya Itu Glossy book Bukan di Glossy Glitter Oh iya Glitter kayak Oh iya Jadi ini kalo kita deketin banget Yang warna hitam ini Glossy Tapi dia Glitter Oh iya bro Glitter Oh iya bro Glitter sih lagi dari sini Nah dia tuh ada glitter Blitter gitu Oh iya Kalo yang KW Yang fake-nya hitam doang ya Hitam doang Oh Yang lain Yang lain Yang lain Air-nya Ini Tidak Yang lain Tidak Apa ini Ya kalo KW 山 Butish muGM mana dia Enggak? Oh iya bener Gue pernah lihat sih kayaknya Trade dari gua Itu doang yang gue tau, Bob Karena gue ga terlalu Sneakerhead gue lu apa? gue ya ini aja hipster whatever ya itulah, ini kita gak bisa banyak-banyak yang gimana terpaling ini gue shoot detailnya gimana overall ini serius bener gak buat gue? iya iya bro sekali lagi, thank you man same thank you eh, oh iya, nih ngomongannya dia ya jadi gini nih dia tuh suka main ke apa namanya? eh trip shop oh trip shop trip shop trip shop itu apaan? trip shop itu kayak apa ya? iya 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 buat gue ya, bener buat lo thank you fly cup bro fly cup? ini ini pegi hajinya disini pegi haji hahaha kalau kondinyok sneakerhead harus kesitu eh gimana, gimana trip shop itu? kalau trip shop kayak bareng-bareng consignment lah oh bareng consignment tapi kayak habis habis wah jadi ada tokonya sendiri oh kayak real-real itu ya kemarin gue liat ada gue ada cuplikan videonya jadi kayak ada kemarin gue liat ada Supreme sama Louis Vuitton yang collect sneakers apa namanya tapi lu ke real-real yang di Soho bukan? yang di Soho itu second juga itu barang-barang second secondnya ini jualnya 1000 10 dolar 10 dolar 13 juta secondnya terus disini juga gue liat ada Jordan yang kulit ulnar kalau gak salah gue ada videonya tuh gue kasih ya banyak disitu ada LV apa macam-macam tuh nah jadi kalau consignment itu ya gitu barang-barang second cuma ori terus quality nya juga bagus iya ya iyalah maksudnya barang ori maksudnya maksudnya gak jual rusak gitu ya gak jual rusak tapi artinya juga bagus harganya ya turun-turun dikit lah dan quality nya juga masih bagus nih gue kemarin sempet main ke gue lupanya di daerah Soho juga ada tokonya nyampur barang palsu kalau lu barang-barang oh gue tau tuh toko iya soalnya gue ngeliat sendiri ya banyaknya easy yang dipalsuin gue ngeliat kok ini ini shopnya ini ada fake tapi dia dicampur gitu loh bahaya banget sih memang tapi kalau untuk trip shop itu lu yakin gak itu barang asli soalnya kawalnya kan udah udah use gitu lah tergantung toko juga kalau di real-real yang lu kemarin kesana Soho itu ada quality check nya oh gitu mereka tau mana yang original mana yang fake kayak dia jual gigi fancy dia ngasih kemarin lu liat dia jual gigi fancy ngasih label nya ini diadu iya bener diadu jadi lu bisa tau bahwa orang yang kesitu jual barangnya dia itu fake atau oli lu ngomong kesitu doang ya oh kesini ya sorry gue gak tau biar iya iya gue masih deg-degan nih masuk tv ya youtube bego bukan tv youtube tuh kalo di jakarta bilang gue lebih dari tv oke lah kalo disini tuh kita punya community 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 apa community sell and trade oh betul air jordan nyc air jordan nyc air jordan nyc iya itu di facebook di facebook nah itu dia jadi kita nge deal jadi ada orang nge post gue jual sepatu gini 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 jadi kita nge deal lu sama waktu orang jadi kalo misalkan lu nge deal lu jangan bayar dulu lu harus ketemu face to face gitu kan oh iya ya sama kayak COD lah kalo bahasa di jakarta apa tuh COD ha? cocot nah gitu brad gue juga gak tau nih obrolan ini kita akan lebar kemana-kemana yang mungkin udah kebanyakan mungkin sampe sini aja ya gue mau ngobrol lagi sama dia yang pasti thank you banget nih up temponya yang penting lu suka bro gue suka banget asik lu tau aja selera gue gue tau banget kan gorilla rock saya nganti ada merah-merahnya juga nih ya bro thank you brother lu udah nonton vlog gue sampe habis gak bisa lama-lama juga lu mau salam-salam gak buat temen di jakarta? yo what's up? apa? i don't know hahaha oke thank you jangan lupa yang belum subscribe lu subscribe yang udah subscribe share yang gak suka moga-moga yang gak suka oke see you and bye-bye bye 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 sub indo by broth3rmax